Menyambut mementum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Komunitas Gerakan Peduli Sesama atau GPE Sambas kembali menyalurkan sembako kepada warga yang kurang mampu. Kegiatan sedekah sembako yang merupakan program rutin kali ini dilaksanakan di Kediaman Wasli, pria 57 tahun tepatnya di Dusun Kartini, Desa Seburing, Kecematan Semparuk. Kepala Dusun Kartini, Narjo menyebutkan, Wasli merupakan salah satu warga yang sangat membutuhkan perhatian. Selain tidak memiliki istri dan hanya tinggal sendiri di rumahnya, keadaannya juga sangat menggenaskan karena mengalami sedikit gangguan jiwa. Narjo mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh komunitas GPS. Dia berharap kegiatan seperti ini tetap berlanjut dan menjadi pelopor lahirnya gerakan-gerakan sosial lainnya agar bisa lebih banyak membantu masyarakat yang membutuhkan. Banyak mengucapkan terima kasih kepada gerakan peduli. Sesama. Sesama. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan yang telah diberikan kepada keluarga saya itu semoga dapat bermanfaat, khususnya untuk kepada Bapak Wasli yang tadi barusan kita serahkan kepada saudara Bapak Wasli. Jadi tentunya harapan kami mudah-mudahan kepada gerakan peduli sesama itu selalu berkembang, selalu tumbuh maju sehingga untuk membangkitkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat dan mudah-mudahan dalam hal itu kami selaku masyarakat mengharapkan kepada gerakan peduli sesama itu tentulah berlanjut sehingga dapat memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Ketua Gerakan Peduli Sesama Sambas, Bayu mengatakan sejak terbentuknya pada tanggal 24 Januari 2017 lalu komunitas ini sudah berkunjung ke 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Dengan semangat kemerdekaan dan Tahun Baru Islam Bayu berharap tingkat kepedulian terhadap sesama harus ditingkatkan karena menurutnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk kegiatan kali ini kita alhamdulillah sudah masuk di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas dan rumah Bapak Wasli sendiri disini kita sudah masuk di 60 rumah. Alhamdulillah semoga dengan semangat 75 tahun rumah dikali ini dan menyambut satu maharam Tahun Baru Islam 1941 Hijriah ini semoga kita sebagai pemuda maupun masyarakat tetap semangat peduli terhadap sesama yang mana di daerah kita masih banyak warga yang memerlukan. CSMTV madahkannya.